Lahan pertanian di desa Peranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, terendam banjir akibat hujan. Banjir ini sudah berlangsung selama tiga hari, sampai saat ini banjir tidak kunjung surut. Penyebabnya karena saluran pembuangan air yang buruk. Kondisi sawah yang terendam banjir ini membuat petani risau. Mereka hanya bisa pasrah meratapi lahan sawah yang tergenang air. Tampak hamparan sawah di sana sudah seperti lautan. Nyaris seluruh areal sawah tertutup air. Menurut salah seorang warga, Camut mengatakan, total ada sekitar 50 hektare sawah yang terendam banjir di desa setempat. Termasuk sawah seluas 12 hektare milik Camut. Camut menjelaskan, hari ini walau sawah miliknya masih terendam, namun kondisinya sudah agak surut. Berbeda pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, kemarin, kata Camut, Saat itu hujan deras turun hingga membuat seluruh areal sawah rata dengan air. Kondisi tersebut membuat petani tidak bisa beraktifitas. Tanaman petani pun banyak yang mati akibat banjir tersebut. Padahal, petani di wilayah setempat baru saja memulai masa tanam sekitar satu bulan kurang lalu.